Warga RKI bisa dapatkan bibit gratis. Menghidupkan kembali teater Nusantara. Niagara di Bantar Gebang. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang peduli pendidikan di tanah air dalam segmen bincang dan inilah hal Indonesia selekatnya. Kebun bibit milik pemerintah DKI Jakarta yang terletak di Ciganjur, Jakarta Selatan, tak hanya menyediakan bibit untuk keperluan instansi pemerintah. Ya, namun kebun ini juga menyediakan bibit tanaman yang dapat diperoleh oleh warga Jakarta secara gratis. Kebun bibit yang terletak di Jalan Asli, Ciganjur, Jakarta Selatan merupakan kebun milik pemerintah DKI Jakarta dengan luas 9,3 hektare dan telah ada sejak tahun 1979. Di kebun ini terdapat lebih dari 30 jenis tanaman dan 30 ribu bibit serta 247 pohon induk. Jenis tanaman utama yang ada di kebun ini adalah rambutan rapiah yang merupakan tanaman khas betawi. Selain itu, ada pula jenis rambutan lain seperti rambutan binjai dan lebak bulus. Ada pula durian, bisbul, jambu, cabai, dan lainnya yang ditanam tanpa pupuk atau bahan kimia lainnya. Buah yang dihasilkan dari kebun ini biasanya akan dibagikan ke instansi pemerintah ataupun dijual yang 60 persen dari hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya perawatan kebun dan 40 persen lagi disetor ke kas pemerintah daerah. Paling utama adalah ciri khas tanaman betawi yaitu rambutan rapiah, kemudian rambutan binjai, rambutan parakan, tan kueh, dan lebak bulus. Kemudian di samping itu juga tanaman-tanaman yang lainnya ada seperti tanaman langka, sirsak, bisbol, gandaria, rukem, dan jenisnya masih banyak lagi. Mungkin tidak saya sebutkan karena terlalu banyak, itu sekitar ada 30 jenis. Khusus untuk bibit tanaman, warga DKI dapat memperoleh dua jenis bibit berbeda secara gratis dari kebun ini dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Sementara itu, untuk instansi, baik pemerintah maupun swasta juga bisa memperoleh bibit gratis dengan syarat mengajukan surat permohonan ke pihak Pusbang Benih dan Proteksi Tanaman DKI Jakarta jika permintaannya di bawah 10 bibit, atau langsung ke Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta jika ingin mendapat lebih dari 10 bibit. Untuk mendapatkan masyarakat, mendapatkan tanaman, adalah kalau perorangan untuk warga Jakarta dengan memberikan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Jadi mendapatkan dua jenis tanaman. Itu terserah apa maunya dia, nanti akan kita berikan untuk ditanam di pekarangan. Tapi tidak boleh dijual yang namanya kita berikan. Pengelola berharap, masyarakat mau memanfaatkan keberadaan kebun bibit ini baik untuk mendapatkan bibit tanaman, atau sekedar berolah raga karena jalanan dalam kebun yang telah dibeton dan dapat digunakan untuk berlari ataupun bersepeda. Yang merasa, keterbatasan fisik bukanlah halangan bagi anak-anak yang bersekolah di SLB Duituna Rawinala, Kramajahati, Jakarta Timur. Ya, hal ini dibuktikan dengan kemandirian mereka dalam belajar, bermain, dan bekerja. Biar ku tak melihat, walau ku tak mendengar, jalanku pun tertati-tati Tapi kau tetap berharga dan istimewa Walau ku pakai tongkat, berbahasa isyarat, namun aku tak menyesal Karena ku tetap berharga dan istimewa Ku diciptakan Tuhan, sempurna adanya Aku disayang Tuhan, apapun adanya Tiap orang pasti punya kelebihan Bersyukur karena aku baik adanya Lagu berjudul Kuistimewa yang dinyanyikan oleh Louis tersebut Seolah menggambarkan kesehariannya bersama teman-temannya di SLB Duituna Rawinala, Jakarta Timur Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang bagi mereka untuk belajar Dan melakukan kegiatan layaknya orang normal Sekolah yang didirikan pada tahun 1973 bagi anak-anak penyandang Tunagan dan Netra ini Ingin memberikan sesuatu yang berbeda untuk anak-anak didiknya Mereka tidak hanya diajarkan mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA dan IPS saja Jika sekolah-sekolah lain menggunakan kurikulum 2013 Sekolah ini menggunakan program pembelajaran individual atau PPI Yang didasarkan pada empat pilar Yakni mengasihi, hidup, bekerja dan bermain Karakter untuk saling mengasihi sesama dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari sangat ditekankan di sekolah ini Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, mereka selalu melakukan kegiatan berkumpul Bernyanyi dan saling berbagi cerita tentang kegiatannya di luar sekolah Mereka juga diajarkan kemandirian melalui berbagai kegiatan Seperti memasak Membuat kopi Menjaga kantin Mengelap Menyiram tanaman Serta kegiatan bina diri seperti mencuci piring dan menggosok gigi setelah makan Tak lupa sekolah ini juga memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak didiknya Seperti bermain musik, meronce dan berenang Ya senang Karena saya disini bisa dapat latihan seperti latihan musik, latihan kemandirian dan akademik dan lain-lainnya Di balik anak-anak hebat ini, terdapat guru-guru pendidik yang selalu setia dan sabar menemani mereka untuk belajar Salah satunya adalah Lia yang sudah menjadi guru pengajar di sekolah ini selama 7 tahun Kita harus bisa ngambil hati mereka dulu Teras Karena memang mungkin mereka ini siapa sih seperti itu Tapi ketika mereka sudah percaya sama kita Kita mau mengajar apapun untuk dia, mereka akan terima Lebih banyak sukanya ketimbang dukanya Dengan mereka kita belajar menghargai, dengan mereka kita belajar sabar, dengan mereka kita belajar untuk menerima diri kita Saat ini sekolah Duitunarawinala memiliki 13 kelas yang terdiri dari kelas pelayanan dini Kelas dasar dan kelas lanjutan dengan jumlah total 67 murid Kami ingin agar banyak sekolah seperti Rawinala ini bisa dibuka di daerah-daerah lain Pada saat mereka diberikan kesempatan, mereka akan menunjukkan bahwa Mereka sebenarnya tidak berbeda dengan anak-anak yang lain Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan Melihat jumlah penyandang tunaganda netra di Indonesia yang cukup tinggi Diharapkan semakin banyak sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak penyandang tunaganda netra Agar anak-anak tersebut dapat lebih mandiri dan berdaya di kalangan masyarakat Ya, umirsa pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang Baik di kota maupun di desa tertinggal Inilah yang menjadi alasan bagi Fatizam ketika mendirikan taman bacaan indung di daerah Pandeglang, Banten Ya, ya berharap dengan adanya taman bacaan tersebut Anak-anak di Pandeglang, Banten lebih gemar membaca Dan tak tertinggal dengan anak-anak di kota besar lainnya Dosa dunia pendidikan adalah membuat orang-orang terbaik di kampung pergi ke kota Dan bikin mereka nggak balik lagi ke kampung Ya, ungkapan Fatizam ini menggambarkan kondisi nyata Bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih memilih tinggal dan berkarir di kota Dibandingkan menetap dan membangun desa Namun tidak demikian dengan Fatizam Ia memutuskan kembali ke desa Sukasari Pandeglang, Banten Untuk turut membangun desanya dari ketertinggalan Sebagai penulis, ia mendirikan taman bacaan masyarakat PBM Indung pada 2014 lalu Di salah satu tempat mengaji di desa tersebut Yang selalu ramai didatangi anak-anak tiap malam Fatizam yakini Dengan membaca buku, anak-anak di desa akan terpacu Untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi Dunia pendidikan itu telah membuat orang-orang terbaik di kampung pergi ke kota Untuk belajar, untuk kuliah Setelah mereka lulus, mereka menetap di kota Memenuhi dan menyesaki kota Tinggal di pinggiran-pinggiran kota Bekerja, membeli mobil, membeli motor Menyewa tanah, menyewa rumah untuk tinggal di sana Sehingga menyesaki kota dan desa Kehilangan orang-orang terbaiknya Keberadaan PBM Indung juga mendapat respon yang baik dari anak-anak di desa ini Mereka mengaku senat Karena dapat membaca banyak buku secara gratis Perbedaannya di PBM itu kita bisa lebih bebas Karena kita bisa lebih memilih-milih buku Dan kalau di perpustakaan itu kurang nyaman Atau lebih tidak bebas untuk aktivitas-aktivitas lainnya Yang Agus suka di perpustakaan membaca cerita komik Dulu Agus belum pernah baca cerita Sekarang pernah baca buku cerita Dengan keberadaan PBM Indung Bisa menjadi pemicu anak-anak untuk terus berani memiliki impian yang besar Tim Putan, The ITV Ya Umir, saya jangan beranjak terlebih dahulu Sesaat lagi kami akan berbincang tentang perjuangan Untuk pendidikan anak-anak di desa tertinggal Tetap bersama kami di Halo Indonesia Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini Kita akan membahas tentang peduli pendidikan bagi anak-anak yang ada di pelosok di seluruh Indonesia Kita tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas Tidak selebar daun kelor Ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia tersebar Dari Sabang sampai Marauke Ini menjadi banyak permasalahan yang hadir di Indonesia Terutama dalam hal ini adalah pendidikan Yang semestinya adalah tanggung jawab pemerintah Tapi juga tidak hanya pemerintah saja Kita sebagai pribadi-pribadi pun harus menjadi salah satu pahlawan Untuk mendukung majunya pendidikan yang ada di Indonesia Betul, kalau kita lihat memang luas sekali ya wilayah Indonesia ini Dan ini mungkin menjadi salah satu faktor Tidak meratanya pendidikan dari segi kuantitasnya juga dan kualitasnya Makanya karena itu harus ada masyarakat yang ambil bagian Dan narasumber kita hari ini Beliau adalah Kriheni Kristianus Laku founder dari Yayasan Tangan Pengharapan Namun Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini Kita selesaikan pertanyaan berikut Kepeduliannya terhadap kondisi pendidikan di tanah air Khususnya di wilayah pedalaman Indonesia Yang masih jauh dari kata layak Menggerakkan hati Heni Kristianius Untuk turut membangun pendidikan yang merata Di daerah-daerah terpencil di Indonesia Tahun 2008 menjadi titik awal perjalanan Heni Bersama sang suami Yohanes Kristianus Dalam memulai pengabdiannya Membantu anak-anak pedalaman Agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik Melalui lembaga Yayasan Tangan Pengharapan Heni membangun feeding and learning center Atau rumah belajar di daerah-daerah tertinggal Seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Dan Papua Kehadiran guru yang berkualitas di daerah Menjadi fokus utama Heni Dalam membangun anak-anak bangsa yang cerdas Karena meski pemerintah daerah Telah memiliki bangunan sekolah Dan guru pengajar Tak jarang Heni menemukan anak-anak SMP Bahkan SMA Yang masih kesulitan dalam membaca Dan berhitung Setelah hampir 10 tahun berjuang di daerah Pelosok Melalui Yayasan Tangan Pengharapan Heni telah mendirikan 52 rumah belajar 5 rumah perlindungan anak Dan memiliki 4.000 anak asuh Pencapaian ini masih terlalu kecil bagi Heni Jika melihat angka putus sekolah Yang masih tinggi di pedalaman Bagi Heni, dua tangan tidaklah cukup Diperlukan tangan-tangan lain Agar ada harapan akan masa depan anak-anak Indonesia Ya itulah tangan pengharapan Dibutuhkan tangan-tangan lain Tidak hanya dua tangan dari Bu Heni Yang kemudian peduli dengan pendidikan Bagi anak-anak di Pelosok Tapi juga semua orang untuk peduli Sehingga Indonesia lebih maju ke depan Tidak hanya di kota-kota besar Tidak hanya di kota-kota besar Seperti Jakarta yang pendidikannya maju Tapi juga anak-anak di Kalimantan Sulawesi, Papua Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik Oke, kita sampai narasember kita hari ini Ada Bu Heni Bu Heni, apa kabar? Selamat datang di Al-Indonesia Selamat pagi Oke, ini sangat luar biasa sekali Ini adalah pahlawan-pahlawan pendidikan Yang sebenarnya yang ada di lapangan Yang turun ke lapangan Apa yang akhirnya melatar belakangi Bu Heni Dan Bapak Yohanes Mendirikan ya, Sen Tangan pengharapan ini sendiri Tahun 2006 ketika kami kembali ke Indonesia Di awali Saya kaget ya Ngelihat anak-anak di jalanan di Jakarta Jauh lebih banyak dibandingkan tahun 1996 Sebelum saya ke Australia Jadi waktu saya kembali ke Indonesia Saya lihat yang lebih menakjubkan lagi Ibu-ibu menggendong bayi-bayi Hanya untuk sekedar meminta uang receh Di tengah terik matahari dan hujan Saya waktu itu kan baru melahirkan Dan baru punya bayi 4,5 bulan saat itu Sebagai seorang ibu Saya merasakan juga Saya melindungi anak saya dari panas dan hujan Ini anak-anaknya digunakan, dimanfaatkan Untuk dapat simpatik Berawal dari situ sih Jadi memang melihat anak-anak di jalanan Kok lebih banyak sebelum Anda meninggalkan tanah air Saat kembali justru makin banyak Dan bahkan ironisnya ada anak-anak yang justru dimarginalkan oleh orang tua Ini yang menjadi Membuat seorang ini terketuk Nah saat itu apa yang dilakukan? Apa yang langkah pertama yang dilakukan untuk Bisa membuat harapan bagi mereka? Pastinya sulit Jujur saya awalnya itu Ketika melihat lalu terketuk Tidak ambil keputusan apapun Sampai suatu hari Saya seperti mendapat panggilan hati Di hati saya Yang berkata gini Henny selamatkan generasi Nah saat itu saya dan suami sudah tinggal di Australia Dengan mapan dan Tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan Australia Dan ketika suami saya datang jemput Februari 2006 Saya coba komunikasikan ke suami Apakah suami saya bersedia untuk kembali ke Indonesia Nah suami terkejut awalnya Tapi setelah berpikir panjang Kami masih muda Kami bisa buat sesuatu untuk bangsa sendiri Suami saya akhirnya menyetujui Tapi saya sekali lagi percaya itu panggilan Tuhan buat kami Yang membuat suami saya pun setuju Nah awalnya saya memberikan les bahasa Inggris gratis Buat anak-anak putus sekolah Yang setiap hari sebenarnya Ganggu kami di depan rumah Nah saat itu suami Singkat cerita dapat pekerjaan di Bandung Nah di depan rumah tempat kami diberikan tempat tinggal Itu anak-anak gak sekolah Tiap hari ganggu Pencet bel, main bola dan sebagainya Nah kami sangat terganggu Sampai bayi saya gak bisa tidur Nah ketika saya hendak turun marah Tapi yang keluar dari mulut saya malah Kenapa kamu gak sekolah gitu Terus mereka bilang Gak punya biaya teh Nah saya berpikir cepat Kalau mereka gak punya uang untuk sekolah Apakah saya bisa kasih mereka sesuatu yang bisa jadi modal Untuk membangun hidup yang lebih baik Nah kalau di Indonesia kan Asalkan bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit Mereka bisa cari kerja yang lebih baik gitu Betul, betul, betul Jadi mulai dari Ini satu hal yang Satu kejadian yang mungkin tidak terpikirkan Bagaimana tadinya Mau marah Karena diganggu Justru akhirnya Memberikan mereka harapan baru ya Betul sekali Tapi kalau berbicara tentang awal mulai di tahun 2006 Sekarang sudah 2017 Berarti itu kurang lebih sudah 10 tahun lebih ya Awal memulanya itu sulit tidak untuk mengumpulkan anak-anak seperti ini Karena kehidupannya mungkin keras kan Jadi bermula dari 5 anak Dan ketika mereka datang belajar bahasa Inggris itu Awalnya kami kenalan Dan kemudian saya tanya kenapa gak sekolah Dan kami belajar Nah setelah belajar Saya beri makan Nah saya suruh pembantu masak Awalnya nasi goreng pakai telur Dan saudara tahu kalau anak-anak di undang ke rumah itu Pasti kalau ada makan Besoknya pasti bawa teman Betul Nah besoknya itu dia datang bawa 8 Kemudian besoknya lagi kita belajar makan lagi Datang lagi 10 Terus bertambah Nah kemudian saya sempat mengajar juga di lembaga Di Lembang yang mengurus orang-orang narkoba Dan juga cacat mental Nah saya juga mengajar bahasa Inggris di sana Nah cepat sekali waktu berjalan Kemudian suami pindah ke Jakarta Jadi saya ikut suami lagi ke Jakarta Nah otomatis apa yang saya mulai di Bandung itu terhenti Nah di Jakarta saya berkenalan dengan orang yang bisa memperkenalkan saya dengan dunia anak jalanan Nah akhirnya singkat cerita Kami bekerja sama mendirikan 8 senter di Jakarta Menjangkau anak-anak jalanan saat itu ada 1028 Nah di waktu yang sama tidak lama kemudian saya dapat pekerjaan dari luar Yang kemudian dia tahu bahwa saya mengerjakan apa yang saya kerjakan Mereka pun berdonasi gitu Nah itu yang membuat semuanya jauh lebih mudah Tapi menjangkau anak-anak itu terus terang mudah karena makan Karena ada makanannya Tapi setelah saya tahu mereka hanya mau makan dan tidak sungguh-sungguh mau belajar Yang di Jakarta saya hentikan di Maret 2007 Eh sorry 2008 Jadi memang ada niat ada jalan Tapi memang harus konsisten dan ada kesungguhan untuk bisa dijalani Kita masih akan bahas lebih jauh lagi seperti apa Pengelola ribuan anak jalanan ya Tapi setelah jadah berikut tetap di Halo Indonesia Baik, karena masih bersama kami Saya membincang Halo Indonesia ini Kalau menurut laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development Ini Indonesia itu ada di urutan kedua Negara dengan jumlah atau total anak putus sekolah tertinggi di dunia setelah Tiongkok Ini sangat mengkhawatirkan sekali Makanya kemudian kita butuh pahlawan-pahlawan pendidikan Di luar jalur pemerintah Untuk membantu sebaik kita tidak ada lagi di top 3, top 10, top 20 Karena ini buruk sekali sebenarnya Tapi kenyataannya bahwa kita juga top 2 Untuk negara paling dermawan Jadi harusnya ini berbanding lurus ya Kalau negara paling dermawan harusnya anak jalanannya juga tidak ada di lagi kedua dunia Nah itu harus disinkronisasikan ya Supaya sama-sama baik ketemu women solusinya Kita kembali lagi ke Bu Eni Bu Eni ini sangat luar biasa sekali Bagaimana kemudian mengatur seribuan orang ya Ribuan anak-anak telantar ini sendiri Apa saja program ini dijalankan? Kami punya program anak Salah satunya feeding and learning centers Di mana anak-anak mendapatkan bantuan makanan berisi gratis Dan bimbingan belajar gratis Nah itu ada tersebar di seluruh Indonesia Kemudian kami punya program Children Rescue Home Yaitu rumah perlindungan anak-anak Di mana anak yatim piatu Anak berprestasi dari keluarga tidak mampu Anak korban kekerasan Dan anak-anak pedalaman yang jauh dari fasilitas sekolah Kami tampung di asrama-asrama kami Saat ini ada lima di seluruh Indonesia Dua di Papua, dua di NTT dan satu di Jakarta Kami punya program sekolah paut gratis Di beberapa titik di seluruh Indonesia Khususnya di pedalaman Dan kemudian kami juga mengirim guru-guru pedalaman Untuk membantu kekurangan tenaga mengajar Yang berkualitas di sekolah-sekolah pemerintah SD SD Negeri sih fokusnya Di seluruh Indonesia Dan kemudian kami didikan bangunan fasilitas belajar Untuk rumah belajar namanya Untuk desa-desa yang bangunan sekolahnya masih tidak layak Mereka biasanya SDN filial Kami juga menolong anak-anak dengan perlengkapan sekolah gratis Dari mulai sepatu, seragam, tas sekolah, buku-buku itu gratis Supaya mereka bisa sekolah Dan ada beberapa kasus di daerah Dimana sekolah itu sebenarnya tidak pernah gratis Meskipun seharusnya gratis Nah kami membantu melunasi biaya-biaya sekolah Supaya mereka bisa ikut ujian nasional Nah yang terakhir kami memberikan beasiswa Buat anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia Nah itu dikhususkan di Jakarta Mereka dibiasiswakan Nah yang di seluruh Ciden Rescue Home juga dibiasiswakan Tapi khususnya di Jakarta yang tercerdas Nah yang kedua program kesehatan Kami punya mobile klinik Yang memberikan kesehatan gerat Pelayanan kesengan gratis untuk masyarakat di pedalaman Timur NTT Nah itu pindah-pindah desa Setiap minggunya kami mengobati ratusan masyarakat secara gratis Dengan menggunakan tenaga dokter RSUD yang kami beri honor Yang terakhir ini pemberdayaan masyarakat Kami punya sekolah pertanian gratis Di Kupang, di Penfui Timur Itu masyarakat pedalaman boleh datang belajar gratis selama 10 hari Kami tanggung transport, makan tinggal, dan materi pelatihan Mereka pulang dengan bibit gratis dan cangkul gratis dari kami Impactnya bisa 200-300 desa satu tahun Banyak sekali ya yang dipasilitasi oleh tangan pengharapan Seperti apa mungkin masyarakat ingin tahu lebih jauh dalam tangan berikut ini Tak hanya peduli pada pendidikan anak-anak di daerah terpencil saja Yayasan tangan pengharapan yang didirikan Heni Juga menjadi fasilitator bagi anak-anak prasejahtera Melalui program pemenuhan gizi Peralatan sekolah, guru pendamping Serta beasiswa bagi mereka yang berprestasi Seperti membangun paut bagi daerah yang belum memiliki paut Memberikan pendidikan dan pelajaran tambahan secara gratis Perbaikan fasilitas sekolah Serta pemberian makanan bergizi Melalui feeding and learning center Untuk daerah pedalaman Yang memiliki infrastruktur kurang memadai Seperti jarak sekolah yang jauh Dari pemukiman warga Dan akses jalan yang terjal menuju sekolah Anak-anak bisa tinggal di Children Receiving Home Atau rumah perlindungan anak Milik Yayasan Tangan Pengharapan Erik Kamarigi Yang merupakan salah satu anak asuh Yayasan Tangan Pengharapan Asal Papua Yang juga tinggal di rumah perlindungan anak Jakarta ini Kini dapat merasakan pendidikan yang lebih baik Kalau sekolah di Papua Kita belajarnya yang lain masih Ketinggalan pelajaran Kalau disini tuh semuanya sudah Sudah apa? Sudah dipelajari Cita-cita saya pengen jadi penteta Kalau harapan saya Semoga saya bisa sukses Yayasan Tangan Pengharapan Membuka pendaftaran Bagi guru-guru yang ingin mengajar Di pedalaman Dengan kontrak kerja satu tahun Mereka akan dibiayai transportasi Diberi tunjangan Tempat tinggal Asalkan mau mengabdi Untuk mengajar selama satu tahun Di daerah Sangat luar biasa sekali bagaimana Kemudian anak-anak dari pelosok Dari daerah seluruh Indonesia Berkumpul di Jakarta Untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik Demi masa depan Kalau tadi ngobrol-ngobrol Sewaktu tayangan ini berlangsung Inginnya sih Bu Heni Anak-anak ini Jadi bupati Gubernur Bahkan mungkin bisa jadi presiden ya Betul Kita kembali lagi ke Bu Heni Bu Heni Ini sangat luar biasa sekali Bagaimana kemudian Akhirnya bisa menseleksi anak-anak ini Apakah memang ada koordinator khusus Atau seperti apa di setiap daerah? Ya di seluruh senter Tangan pengharapan di seluruh Indonesia Ada struktur organisasi Yang sudah ditetapkan Mulai dari koordinator Project coordinator Guru-guru Dan tukang masak Yang khusus memperhatikan gizi anak-anak Nah dari rekomendasi koordinator ini Anak-anak paling berprestasi Dari seluruh Indonesia Bisa direkomendasikan Untuk mendapatkan beasiswa di Jakarta Nah yang di Jakarta ini agak ketat Karena kami hanya ingin yang terbaik Yang kami didik betul-betul Supaya mereka bisa kembali Ke daerah mereka masing-masing Dan menjadi pemimpin-pemimpin daerah Yang lebih baik Yang mencintai rakyat Dan ingat dari mana mereka berasal Mereka bangun daerahnya gitu loh Kalau kita lihat dari tenaga pengajar sendiri Bahwa memang ada beberapa pengajar Yang di Istilahnya memang Mau mendedikasikan diri Untuk daerah-daerah tertinggal Dan ini memang diberikan honor Yang profesional Nah bagaimana memberikan mereka Satu komitmen Untuk bisa terus Berdedikasi untuk masyarakat di desa teringgal Karena sulit sekali kan Untuk bisa Mau ditempatkan dimanapun Dengan kondisi apapun Ya untuk Koordinator di setiap wilayah Itu mereka haruslah orang-orang yang sudah Ikut tangan pengharapan lama Dan kami Tahu mereka sungguh-sungguh punya hati Untuk anak-anak di pedalaman Dan Tentu saja kami Rekrut mereka full time Dan Saya memberikan motivasi Kepada mereka Setiap tahun Saya selalu keliling Indonesia Mengunjungi senter-senter kami Memberikan motivasi Buat mereka Supaya mereka bertahan Punya visi ke depan Dan membangun Sesuatu untuk masyarakat Indonesia Ke depan Dan setiap tahun Kami punya annual meeting Yang dimana Seluruh koordinator Seluruh Indonesia Dikumpulkan Dilatih Diberi motivasi Dan diberikan Refreshment Mereka jalan-jalan Dan banyak hadiah Yang kami berikan Supaya mereka juga happy Tentu saja Kami memberikan gaji Yang layak Sehingga itu Profesional Dilakukan Guru-guru pedalaman saja Yang kontraknya Satu tahun Tapi kalau mereka Mau perpanjang Itu pun Honor kami terus naikkan Jadi memang Benar-benar yang punya hati Tapi kalau berbicara Tentang Indonesia Dengan coverage area Yang sangat luas sekali Adakah kesulitan Untuk Melakukan program-program Tersebut Di daerah pelosok Seperti kita tahu Kalau pelosok kan mungkin Agak sulit mereka Untuk menerima orang asing Ya Kalau untuk Adat budaya Tantangannya itu Hanyalah Ketika Mereka curiga Kita mau Apa Dengan program ini Nah oleh sebab itu Dimanapun Saya mendirikan Senter Tangan Pengharapan Saya selalu menegaskan Ini gak ada politiknya Ini gak ada agamanya Kami tolong semua orang Apapun agamanya Karena saya percaya Tuhan cinta semua orang Dan Kita harus menghargai Keberagaman Yang Tuhan sendiri Ciptakan untuk Indonesia Ini merupakan karunia Nah Mereka tidak tolak kami Mereka terima kami Dengan sangat baik Kesulitan yang terbesar Yang saya alami adalah Mencari orang yang Sungguh-sungguh Punya hati Dan berdedikasi Untuk memegang Senter di daerah itu Seperti tadi Sudah dibilang Lembak Dika Itu gak gampang Di pedalaman Gak ada mall Gak ada hiburan Kadang-kadang Susah listrik Susah signal handphone Dan benar-benar Butuh orang yang punya hati Mencintai Indonesia Untuk mau berjuang Bersama kami Nah mereka merupakan Pahlawan-pahlawan kami Di seluruh Indonesia Wow Oke jadi memang Sangat luar biasa Ini Itu dia Komitmen Dan bekerja dengan hati Itu mungkin yang langka Saat ini Dicari di masyarakat Tapi tangan pengharapan Terus menggiatkan ini Dan selalu merangkul orang Untuk melakukan hal yang sama Kita masih akan membahas Lebih jauh lagi Tetap di Hala Indonesia Baik Baik Anda masih bersama kami Di Sambil Bincang Halo Indonesia Dan kita masih membahas Bagaimana tangan pengharapan Memberikan program pendidikan Bagi anak-anak di pelosok Untuk mendapatkan pendidikan Yang terbaik Yang menjadi pertanyaan Kemudian adalah Ketika kita berbicara tentang pelosok Berarti minim Minim dalam Apakah itu infrastruktur SDM Maupun pengajaran Yang ingin saya tanyakan selanjutnya Adalah dari sisi SDM Kalau tadi memang agak susah Untuk mencari yang punya komitmen Atau punya hati Untuk mengajar di pelosok Yang tidak ada Mal Tidak ada signal Tidak ada listrik Tapi tetap mereka ada di sana Tapi sebelum Kita mencoba Kembali ke belakang Proses seleksinya Seperti apa Karena kita juga harus Berbicara tentang kualitas Kita kembali lagi Ke Bueni Ini sebelum Kita berbicara Tentang yang lain lagi Saya ingin bertanya sebenarnya Seleksinya seperti apa Karena harus dimaksimaliskan Tidak harus Banyak kuantitasnya Tapi kita lebih berbicara Pada kualitas Bagaimana proses seleksinya Untuk proses seleksi Guru atau daerah Guru Oke Guru kami minimal S1 Dan yang rata-rata Kami pilih adalah Yang latar belakangnya Sarjana pendidikan Supaya bisa mengajar SD Secara umum Tapi juga bidang studi Matematika IPA Khususnya yang sulit didapat Kemudian bahasa Inggris Dan komputer Karena hal-hal ini Yang kami berikan Kepada sekolah-sekolah SD Di seluruh pulosok negeri Karena itu yang mereka Kesulitan temukan Juga Kami seleksi Mereka yang Mau Mengerjakan ini Karena memang Punya passion Bukan hanya sekedar Karena nganggur Karena sudah banyak Yang melamar Karena butuh kerja Pada akhirnya Setengah jalan Mereka pulang Sedangkan biaya Yang sudah kami keluarkan Cukup banyak Untuk mereka terbang Kesana Kemudian datang Dari daerahnya Tempat tinggal Fasilitas semua Sudah kami sediakan Nah Proses seleksi selain itu Adalah Mereka Ketika proses interview Kita akan ketemu Apakah orang ini Betul-betul Murni Atau tidak Dan juga Harus melewati Proses seleksi Berupa tes Untuk Kualifikasinya Apakah mereka Mampu atau tidak Jadi memang Dari Seleksinya pun Sangat ketat Dilihat bagaimana Niat di dalamnya Bukan sekadar Bisa mengajar Ataupun Keterampilan ini saja Tapi kalau dilihat lagi Dari sekian banyak Guru-guru Berapa lama Yang bertahan Dan berapa banyak Dari guru-guru Pedalaman Yang sudah menetap Di daerah Mungkin 30% ya Yang tidak pergi Jadi yang memilih Yang memilih Terus memperpanjang Kontraknya Tapi yang kontraknya Satu dua tahun Lalu berhenti Itu sekitar mungkin 60% Nah 10% nya Baru dikirim Udah kabur Nah itu dia Kesulitannya Luar biasa ya Jadi Bahkan baru Menginjakan kaki Dia sudah merasa Tidak nyaman Ini kan Satu hal yang harus Diantisipasi sebenarnya Sebelum mengeluarkan Biaya lebih banyak lagi Tapi kalau Dilihat lagi Daerah-daerah target Atau sasaran-sasaran Anak-anak Di desa tertinggal Yang seperti apa Dan dimana Yang memang menjadi Satu Islanya Masuk kualifikasi Dari tangan pengharapan Saat ini tersebar Di seluruh Pelosok Indonesia Hampir di setiap pulau Nah seleksinya Berdasarkan rekomendasi Dari proyek koordinator kami Di lapangan Yang sudah survei tempat itu Dan melihat Keadaannya yang pertama Anak-anak secara gisi kurang Kedua Fasilitas pendidikan Tidak memadai Ketiga Kekurangan tenaga pengajar Dan keempat Keadaan rumah tinggal Anak-anak Mencemaskan Jadi kami bisa lihat Tingkat ekonomi masyarakat Dari rumah tinggal Nah Kemudian kami Akan mencoba melihat Apakah Daerah itu Mau bekerjasama Dengan kami Kami langsung Menghubungi Sekolah yang sudah ada Mau tidak kami Fasilitasi Gitu loh Kami Ada senter-senter Yang kami dirikan Senter yang mandiri Tapi ada juga Yang kami bekerjasama Dengan SD Negeri setempat Supaya Anak-anak lebih semangat Datang ke sekolah Karena tahu ada makan Dan mereka rata-rata Jalan kaki ke sekolah Itu jauh Dua sampai delapan jam Setiap hari Nah dengan mendapat Pemberian makanan Mengisi di sekolah Mereka lebih semangat Tingkat keadilan siswa Lebih tinggi Yang lebih Mengembirakan buat guru-guru Mereka dapat makan siang gratis Nah yang terakhir Nilai ujian nasional Jauh lebih baik Nah itu dia Itu goalnya Bagaimana Memajukan pendidikan Nutrisi mereka juga terjaga Dan gizi mereka Juga luar biasa Karena ini harus selalu dijaga Untuk anak-anak Indonesia Dimanapun Di kantor besar Maupun di dosa tertinggal Terima kasih banyak Untuk adanya Terima kasih untuk Tangan pengharapan Terima kasih banyak Semoga semakin banyak Anak-anak Indonesia yang terbantu Dan tercerdaskan The next Jokowi Ada di tangan pengharapan Amin Terima kasih Luar biasa ya Pembincangan kita hari ini Kita masih punya banyak informasi Menarik lainnya Tetap di Halo Indonesia Ya Amirso kembali lagi di Halo Indonesia Dunia seni di Indonesia Tak asing lagi dengan sosok Sujiwo Tejo Pria kelahiran 31 Agustus 1962 ini Dikenal sebagai dalang nyentrik Ya dalam setiap pementasannya Pria yang pernah menjadi wartawan ini Tak jarang keluar pakem Untuk menyampaikan kritik dan pemikirannya Nah seperti apakah sosok dalang nyentrik yang satu ini Ini dia informasinya untuk Anda Ketertarikan Sujiwo Tejo pada dunia seni Bermula saat ia berada di bangku perkuliahan Di Institut Teknologi Bandung Walau mengambil jurusan matematika Dan teknik sipil kala itu Namun ia justru lebih banyak berteman Dengan seniman Bandung Begitu di ITB Ternyata kok ini bukan saya ya Saya lebih Banyak temen saya di kesenian Seniman Bandung Ketimbang Mahasiswa ITB Dari situ terus jadi wartawan Setelah jadi wartawan Kok saya lebih Lebih banyak nongkrong di rumah seniman Ke rumah Rendra Mbak Ratna Riantiarno Dan banyak temen-temen ke Putu Wijaya Ke Mas Lamet Raharjo Kok saya lebih at home Kalau bersama mereka Ya mungkin Ya nggak tahu Tiba-tiba terus ya saya Mengundurkan diri Secara formal Darah seni sendiri Mengalir dari sang ayah Yang juga seorang dalang Kemampuan Tejo sudah terlihat Sejak kecil Keinginan Tejo untuk mengikuti Jejak sang ayah Sempat ditentang oleh sang ibu Karena dunia seni Dianggap tidak bisa menghidupi Saya sebenarnya pengen jadi penyair Saya sebenarnya pengen jadi penyanyi Tapi mungkin orang tuanya nggak ngasih Meskipun dia mencintai kesenian juga Nah orang tuaku juga gitu Orang tuaku kesenian Ayahku dalang Ibuku pembaca Meski bukan dalang Pembaca Pembaca Lebih membaca ibuku dari bapak Buku-buku wayang Teater dan musik Adalah kemampuan yang harus dimiliki Oleh seorang dalang Berkat kemampuannya di dunia akting Tejo pernah menjadi bintang utama Dalam film terjudul Telegram Di tahun 2000 Cerita yang ditulis oleh Putu Wijaya Dan telah diterjemahkan Ke beberapa bahasa asing Kemampuannya berakting ini juga Yang akhirnya membuat Tejo Menjadi sutradara beberapa film Seperti Kafir Janji Johnny dan detik terakhir Makanya main film pun Aku anggap itu bagian dari Pedalanganku Makanya Mas Lama Terharjo Sutradara senior Kalau nyutradarain aku itu nyebut Neman apa wayang Misalkan di akting waktu film pertama Aku Telegram sama Ayu Asari Naskahnya Putu Wijaya Di akhir tahun 2016 Tejo menuangkan pemikirannya Melalui sebuah buku Yang berjudul Tuhan Maha Asyik Yang dikarapnya bersama seorang Akademisi Nur Samad Kamba Sebuah judul menggelitik Yang merespon perdebatan agama Dan keberagaman Yang terjadi dalam masyarakat Indonesia Saat ini Ya Menekuni seni tradisi Tak membuat Tejo Berkecil hati Peka pada perubahan Dan jangan hidup Di luar jaman Adalah pegangannya Dalam berkesenian Tim Liputan Daai TV Kala pamor Dengan industri film Tahun 80an Tak membuat Sosok Ratna Riantiarno Mundur Dari dunia teater Yang melambungkan namanya Ya bersama dengan Teater Koma Yang ia dirikan bersama Sang suami Ratna kini berhasil Menghidupkan kembali Panggung seni teater Di tengah arus Budaya pop modern Kemajuan film Indonesia Pada tahun 80an Tanpa disadari Mulai menggerus Eksistensi Masyarakat teater Di Indonesia Tak sedikit Para pelaku seni teater Yang justru memilih Meninggalkan dunia teater Dan fokus Dengan seni peran film Ya Ratna Riantiarno Seniman teater sejati Yang juga banyak Membintangi film layar lebar Tetap konsisten Berdiri Menghidupkan seni teater Nusantara Kipranya dalam dunia teater Sudah ia mulai Sejak duduk di bangku Sekolah dasar Nama Ratna mulai populer Setelah bergabung Dengan teater kecil Pimpinan Arifin Nur Ratna mulai mendapat Julukan baru Sebagai primadona Teater kecil Setelah sukses Melakoni peran Dalam pertunjukan teater Berjudul Kapai-Kapai Bersama sang suami Nano Riantiarno Seorang penulis Yang juga melakoni Dunia seni teater Dua sejoli ini Mendirikan sanggar teater Pada Maret 1977 Yang diberi nama Teater Koma Koma yang berarti Tanpa ujung Dengan harapan seni teater Di Indonesia Bisa terus hidup Mas Tano siang memilih Waktu dia bilang Koma Terus kita bilang Kenapa koma? Ya itu kan tanda baca Dia bilang gitu Oh, tadi ya gini Untang-untang penulis Kok pakai tanda baca Saya bilang gitu Loh, tanda baca koma Itu kan berarti Tidak pernah berhenti Selalu ada kalimat lanjutannya Kalimat lanjutan Jadi harapannya dia itu adalah Tanda baca koma itu berarti Tidak pernah berhenti Tidak pernah titik Jadi pasti Ada lanjutannya Ada lanjutannya Harapannya jadi Produksi yang ini Pasti akan berlanjut lagi Berlanjut lagi Berlanjut lagi Menghidupkan teater Di tengah hiruk pikuk Produksi film kala itu Bukanlah perkara mudah Dunia teater Dianggap kurang Begitu menghasilkan Namun hal itu Tidak meruntukkan Semangat tenat Nah dalam menghidupkan Kembali teater di Nusantara Hingga pada tahun 1986 Pementasan opera Julini Mengantarkan teater koma Menjadi teater terpopuler Dalam sejarah teater modern Di Indonesia Teater koma tumbuh Menjadi satu-satunya Grup teater Yang masih bisa bertahan Menampilkan pementasan Secara konsisten Hingga sekarang Bahkan Pertunjukannya Ditunggu publik Dengan tiket Yang selalu habis terjual Saya kalau harus meninggalkan teater Sedih juga tuh Jadi saya kira sih Selama saya masih bisa hidup Dan mampu Teater tetap jadi dunia saya Kan koma terus Kalau jadi titik Bahaya loh Harapan saya sih Mudah-mudahan Tidak titik Mudah-mudahan Masih tetap Orang menunggu Koma Di tengah keseriusannya Menghidupkan dunia teater Ratna juga merambah Dunia film dan sinetron Banyak judul film dan sinetron Yang telah ia mainkan Sepanjang karyanya Totalitasnya dalam seni peran Mampu mengantarkan Ratna meraih Beberapa penghargaan Seperti pemeran utama Wanita terbaik Lewat ajang Film Festival Indonesia Di tahun 2012 Dan di tahun yang sama Ratna juga menerima Penghargaan Sebagai pemeran Pembantu wanita terpuji Dalam festival film Bandung Tim Liputan DAI TV Ya Dika Apa yang ada di benak kamu Kalau mendengar kata Bantar Gebang Oke Yang di benak saya Saat mendengar kata Bantar Gebang Pastinya tumpukan sampah Dan bau yang tidak sedap sih Tapi sebenarnya Bantar Gebang itu Tidak melulu tentang sampah Ternyata ada Destinasi wisata baru Yang ada di sana Sebuah curug Unik loh Ingat seperti apa Ini dia liputannya untuk Anda Mendengar kata Bantar Gebang Anda pasti akan membayangkan Tumpukan sampah yang menggunung Disertai aroma yang tak sedap Namun Bantar Gebang Menyimpan pemandangan alam Yang punya daya tarik wisata Ya Berada di perbatasan Kota Bekasi dan Bogor Tempatnya di Desa Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Jawa Barat Terdapat sebuah air terjun Yang dikenal dengan Curug Parigi Terbentuknya curug ini Berawal dari patahan Sungai Cilengsi Setinggi 2 meter Patahannya yang sempurna Di sepanjang lebar sungai inilah Yang akhirnya Membentuk air terjun Curug Parigi Serupa dengan air terjun Niagara yang eksotis Debit airnya pun Mengikuti musim Yang jika sedang memasuki Musim hujan Dengan skala sedang Curug ini dapat berubah Menjadi tempat yang bagus Untuk berfoto Namun dibalik keindahannya Masyarakat setempat Masih kerap mengeluhkan Tumpukan sampah Yang hanyut terbawa arus sungai Yang berhulu ke kawasan Bogor Sampah berupa kayu dan plastik Banyak terbawa oleh arus Hingga airnya tersangkut Di pepohonan Yang ada di pinggir curug Tak hanya itu Pembuangan limba industri Juga menjadi salah satu Faktor utama Yang membuat aliran air Di Curug Parigi ini keruh Dengan warna kecoklatan Kini Masyarakat setempat berharap Agar pemerintah Mau turut campur tangan Untuk membenahi Curug Parigi Yang telah ada Sejak tahun 80-an Agar bisa menjadi Salah satu destinasi wisata Yang murah dan nyaman Sekaligus ikon Bagi Kota Bekasi Nova Monika Budi Wirutomo DAI TV Ya Mirsa Warga Bekasi kini Tidak perlu berjalan jauh Untuk sekadar bersantai Bersama keluarga atau teman Pasalnya Kota Bekasi kini Punya danau buatan Yang cukup indah Dan nyaman Untuk dikunjungi Ya seperti apa Asyiknya bersantai Di danau ini Berikut dibutanya Untuk Anda Kota Bekasi Kini punya Destinasi asyik Untuk sekedar bersantai Atau nongkrong Bersama teman-teman Danau Marakas Yang berlokasi Di dalam kompleks Perumahan Pesona Ungu Kelurahan Bahagia Ujung Harapan Babelan Bekasi Utara Jawa Barat ini Mungkin bisa jadi Rekomendasi Bagi Anda Yang ingin bersantai Sejenak Untuk melepaskan penat Danau seluas Kurang lebih 2,5 hektare Dengan kedalaman Mencapai 20 meter ini Merupakan danau buatan Yang dibangun oleh Pihak pengembang Perumahan Ponok Ungu Dengan tujuannya Sebagai tempat Penampungan air Sekaligus Sarana rekreasi Bagi warga sekitar Danau ini Biasa ramai Dikunjungi oleh warga Saat menjelang sore hari Suasananya yang sejuk Membuat pengunjung betah Berlama-lama Untuk bersantai di sini Agak lumayan Ini mbak Ini Kalau ada tempat gini Karena apa Untuk Rongkrongan Anak muda-muda itu Biar apa sih Anak muda itu Biar senang lah Ada tempat gini mbak Jadi gak jendul Di rumah gitu mbak Sambil nongkrong Sambil minum-minum kopi mbak Itu Murah Harga mbak Gak terjangkul lah Untuk warga Gini mbak Perasaannya sih Sejuk Adem Tempatnya nyaman Bersih juga Ada banyak Tukang jajanan sih mbak Sekalian juga Buat refreshing otak Gratis juga Ngebayar Tak hanya dijadikan Sebagai tempat bersantai Lokasi ini juga Kerap dimanfaatkan Oleh para pedagang Untuk menjajakan Berbagai aneka kuliner Kalau di sini Rame Tiap hari Ya Pedagangnya di sini Saya Menjual ini Rame di sini mah Gitu Milinya Panya di sini Rame Ya lumayan lah Gitu Jauh dari tempat tinggal mereka Namun mereka berharap Sejumlah fasilitas Segera dilengkapi Seperti ketersediaan Tempat sampah Lampu penerangan Serta lapak pedagang Yang lebih memadai Nova Monika Budi Wirutomo Dan ITV Ya berikut kami hadirkan Perekiran cuaca Untuk kota-kota besar Di Indonesia Serta lapak pedagang Ya Mirsa Saya sudah perjumpaan kita hari ini Esok hari kami akan kembali Tentunya dengan beragam informasi Menarik lainnya Ya jangan lupa follow Twitter Dan Instagram kami Di Halo Indudai TV Akhir kata Saya Asti Adika Dan saya Raden Madlias Mewakili seluruh kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Sampai jumpa dan Selamat beraktifitas Mewakili seluruh kru yang bertugas 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 Mewakili seluruh kru yang bertugas